Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Ini jujur gue baru buka nih guys ya Kayaknya gue udah gak dapet yang dari resminya guys ya Ini gue bicara lagu barunya yang Lex yang judulnya Reja Terakhir guys Ini cuman akhirnya gue ada salah satu yang masih ada nih guys Masih ke-uploadnya kayaknya bukan originalnya guys ya Tapi yang pasti nih guys, ini ada yang cukup heboh guys Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplok! Ceplok! Oke guys, ini gue udah buka nih guys ya Ini dari channel, ini gue belum kebuka sebentar nih guys Gue buka guys, gue jujur gue penasaran Ini ya, nah ini udah kebuka guys ya Ini dari yang upload namanya Otak Atik Matuk Ini udah lebih dari 11.000 dislike guys Tuh banyak yang bilang Lo geblek lah, kagak sedap juga Oke gue jujur gue penasaran nih, banyak komentar negatif guys disini Tapi gue pengen tau lagunya seperti apa Karena gue selama ini cuman liatnya secara video klipnya Memang bisa dibilang nge-giplak guys Ya kalau misalkan buat referensi gak apa-apa guys ya Tapi kalau udah geplak kayaknya sih Gimana guys ya, gue no comment lah guys ya Kita langsung aja guys, buka nih guys Yang Lex Raja terakhir guys Kita liat nih kayak gimana lagunya Ceplok! Eda bocah! Baru pertama aja udah bener sih guys Dia pake naga juga guys Dia pake musik tradisional Mau lebih ke Cina ya guys ya Oke Ini jelas screen-screen semua Oke Oke Musiknya Kalau bicara produksi guys ya Sebenernya ini lumayan oke sih guys Sebenernya ya Kalau gue bicara lebih Gue akan lebih objektif ya guys ya Secara musikal Soundnya asik Oke Green screen semua Dan dia penempatannya juga Ini kan di tangga Gue udah pernah ngeriak by the way guys Sebenernya LDA yang lead Dia shotnya begini juga guys ya Ini jelas sebenernya sama guys Aduh Coba lebih kreatif ya Oke Vibe lagunya Vibe lagunya hampir sama guys Cuman soundnya beda sih Modal nyinyir Lo khawatir Lo terluka Bang tinggal Semuanya guys ya Keliatan sedikit Oke lanjut Niat sih sebenernya niat Ya dia pakai alat tradisional cina ya Mostly guys ya Jadi sejauh ini belum ada Gue liat yang lebih ke original Iya sih Oke Ya ampun Sama persis lagi pakai sound effect Sound effect gitu ya Kayak suara pedang segala macam Jawab 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 Siapa gue Jawab Ada beberapa scene-scene kayak cyberpunk gitu guys ya Jawab 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 Siapa gue Oke Nuansanya lebih cyberpunk gimana gitu guys Tapi by the way guys Kalau misalkan kalian emang miripin ke Lay Exo Ya kayak dari naga Shotnya Lokasinya apa yang di tempat yang eksklusif Sedangkan Lay itu kan Memproduksi dengan wah banget waktu itu guys ya Ini gue gak tau ini Apa gimmick Apa Buat Biar Emang dia mau nyari issue Atau gimana Gue gak ngerti juga guys ya Tapi yang pasti nih Ya sedikit Bukan sedikit sih Emang sama guys Dia ngambil guys Lo teori gue action Pasukan lo banyak lo Oke produksinya sih asik musiknya sih guys Musiknya ya Nih Shot yang disini nih Bener-bener shotnya Lay Lit banget Berarti dia sering nonton K-pop deh Berarti guys ya Si Yang Lex ya Jadi inspirasinya lebih karara Berarti sering ngepoin channelnya Exo Lay gitu ya guys ya Mungkin ya Sebenernya ya Bagus juga Berarti kualitas Exo sampe Pengen di beginiin Kualitasnya Lay ya Sedangkan kalian temen-temen Temen-temen pernah pernah bilang Waktu gue react itu Itu kan semua produksi Dia yang punya konsep segala macem guys ya Dan itu ya dapet banget Sampai kasih makan Berapa member gitu kan Orang-orang yang bantuin kru Oke itu kalau gak salah Scene nya sama juga ya Oke disini mulai gak nyambung Dari teknolog Apa dari Cina-Cina ya Tapi lebih ke musik-musik Kayak mau perang Kayak musik-musik kolosal Disini Itu gak ada French horn gitu Meep Dramanya elektrik semua oke Ya ampun Itu naganya kurus amat guys Oke kalau dari segi produksinya Oke bisa gue cukup aku ini bagus Ini juga kalau gak salah Ada partnya Lay dance Dengan warna yang sama Tonnya warna merah begini guys ya Ya gak sih guys Ini di bagian sini Nih Nih Ya kan yang dia Temen-temen dia bilang Pake ada Bener-bener di mukanya Dikasih laser gitu guys ya Ya gak sih Yang di lelit Wah bener sama ya Cuman lebih di twist Dikit aja guys Oke Tuh ini Shot-shot scene-nya gitu loh guys Nih part ini apalagi nih Tapi sedikit dinamikanya kurang Gimana gitu guys Dinamikanya Tapi dia punya dimensi spread Panning-nya gue suka Ini sama banget nih guys Gila ini sama banget nih Apa yang ketemu naganya gitu di Ya gitu loh guys Tuh bagian ini Abis ya Kayaknya bener sih guys Kalo gue bilang nih Kayaknya Kayak semacam Kayak buat cerita guys ya Gue gak ngerti juga guys ya Gimana Tapi yang pasti Kalo dibilang sama Sama banget guys Apa bener-bener Apa dari segi ininya ya Shot-shotnya Cuman kalo lagunya Juga ada beberapa referensi Yang dimasukin ke situ guys Jadi memang Kalo Kalo si Apa Lay kan I am a lead Teng-teng Lebih Nuansanya Lebih Dinamiknya Lebih Asik Terus Apa Ini Tradisional Chinanya juga Kental banget guys Emang karena Si Le juga Memajukan Ini Dia punya Negara asalnya Dia guys Dan Which is Itu adalah Keren banget guys Tapi kalo disini Tapi kalo disini Gue gak tau deh Yang pasti Ini Lebih versi low Dan kalo misalnya Emang kalian bilang Nijiplak Gue harus bilang Yes Ini iya Ini Plagiat Plagiat Kayaknya guys Bisa dibilang Ini mutlak Sampai ada yang bilang Ya ada Komentar-komentarnya Yang Lex Gue pernah baca Mungkin udah tau juga Itu gue no comment Yang pasti Kalo gue Bicara musiknya Musiknya sebenernya Produksinya asik Cuman dinamikanya Kurang seru aja Menurut gue Terus Sebenernya Komponen-komponen Dari instrumennya Gue asik-asik juga Dia pemilihan-pemilihan Cuman Tidak Bersifat Orisinal aja Menurut gue Menurut gue Sekali lagi Oke guys Thank you for watching Ini react gue Produk perdana kalinya Lagu baru yang Yang Lex Yang Reja Terakhir guys Dislike-nya banyak banget guys Makanya Ya Temen-temen Pada bilang Pernamaian-meneh Namanya XOL guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Sebreak guys Thank you for watching Bye-bye